Bakar, bakar, bakar. Karena Molotonsite yang mundur aja pas dia lagi following Star Moon langsung kecancel. Makanya, langsung bete. Itu udah jangan banget, Esmeralda gak jadi pilihan yang bagus. Walaupun emang dia kurang midlane gitu kan kelihatannya. Tapi masih banyak banget midlane yang lain. Kagura juga oke kalo misalkan mau ngeburst langsung ya. Mengingat ada bigi disini yang bisa dibilang kayaknya. Kalo seandainya biginya ini bisa sekarat duluan sebelum adanya teamfight. Bakal lebih enak buat team Botol nge-engage langsung ke bagian belakang dari UNS. Paling gak dia harus matching gimana time journey itu keluar sebelum inisiator-inisiator. Dari Botol ini ngeluarin skill gitu loh. Harus dipancing dulu, I don't know. Mungkin pake maximum charge. Atau mungkin pake Kimi yang berlagak di frontline gitu kan. Iya dan kalo misalkan liat kayak ada dengan ada Lunox kayak gini. KB kayak penasaran banget sama nanti satu pick lagi dari offliner. Karena bakal ngomong, oh. Masha. Masha. Gak mau yang kayak. Dia fighter-fighter yang bisa single target gitu. Ternyata dia ngambilnya Masha. Ngambilnya Masha. Walaupun sebenernya nih. Masha itu bisa banget dikejar sama Chou. Iya. Bisa banget. Walaupun Chou nya Chou tank. Kemungkinan bakal dilempar ke Chou tank. Dan itu bisa banget untuk menangkap Masha. Masha tuh kayak bukan jadi masalah ketika udah ada Chou. Dan jangan lupa sih ini ada Gord juga dengan slow effect. Jadi kalo seandainya kita ngomongin masalah T-fight. Masha kayaknya gak bakal bisa terlalu bebas sih. Untuk main guest ini belakangnya. Karena ini bakal kesulitan banget kalo seandainya. Dia loncat ke belakang dengan thunderclap. Kalo seandainya misalnya cuma harus gold meteor. Ya itu udah paling paling. Apa ya standar banget. Dan itu yang sering banget dibikin tamu sekarang ya. Iya bener banget. Dan kita bakal langsung masuk ke line of the new media. Semifinal best of three series. Dari botol melawan UMS. Iya dan oke buffnya bakal cepet banget. Karena dibantuin dengan alarm bomb. Iya alarm bombnya bakal di spam 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 spam. Ya karena abis itu dia coba. Untuk namanin landing fast secepat mungkin. Karena lawannya dalam tamu. Mau gak mau crash higher. Harus di engage dari awal. Kalo engga ya dia bakal jadi duluan. Iya dia tamu bakal motong. Dan diginya juga udah langsung dateng lagi. Takut dari karirnya ini buffnya diambil gitu kan. Sebentar rotasi di top lane. Kimmy langsung ambil buff dulu. Ngemanin buffnya setelah dia abisin satu wave. Dari wave pertamanya. Iya dan ini kayaknya melihat dari Fachul. Yang kali ini bergerang di area mid lane. Dengan gourdnya. Entah kenapa ya. Kayak punya feeling aja ini bakal jadi gourd yang. Bener-bener punya banyak kill sih. Dengan hero-hero yang dimiliki sama UMS. Oke. Damagenya kuat banget. Damage dealer di awalnya tuh oke. Iya. Dan ini yang bakal jadi PR kalo seandainya. Dulhug atau grognya ini. Tidak memanfaatkan bagaimana super tanky nya dia di early game. Atau iminya dia di early game. Buat nge-endgate si Fachulnya ini. Iya dan jangan lupa dia punya frame shot. Damage tambahan. Dia bisa banget untuk offense di awal. Kayak untuk nge-kill sosok gourd di awal itu. Masih mungkin banget sih. Dari grognya ini. Sementara kita liat bottom lane. Sudah di invasi. Oke lara bomb udah ngebuka vision memang. Masih aman sih harusnya. Dia masih ada di posisi dimana. Belum terlalu keliatan-keliatan banget. Dari pergerakan. Untuk nge-gank nya. Terlebih kalo misalkan nge-light 3 fish. Juga masih cukup bebas untuk farming. Dengan bukankan nox nya. Sama-sama ngamanin gold buff lah. Belum ada skill-skill yang keluar. Untuk scaling damage di early game. Kayaknya masih kurang sih dari keluar. Tetapi kalo misalkan burst damage. Ya cuma ada lunox gitu loh. Yang paling enak. Tapi kalo kita liat. Open bus dari grognya ini bener-bener berani banget. Dia tau gak ada yang bisa nge-kill dia di awal game. Dia buka semua rumput. Dan emang itu tugas grog yang seharusnya dilakukan. Sementara di top lane lunox. Oh no. Lihat posisi dari kiri. Cosmic vision keluar. Cosmic vision lewat begitu saja. Tapi terdita masih terlalu jauh dari cash assault nya. Sendirian kali ini masih ada friend vital. Lies didorong. Penjadangan flagship blood diamankan oleh russian. Terlalu banyak DPS. Dan gak bisa bertahan juga dari box nya. Tapi paling gak. Kimi nya gak kenapa-napa. Dia masih bisa ngamanin posisi dia tadi. Dan walaupun box nya yang tumbang gak masalah sih. Dan langsung push. Tapi kalo seandainya kayak gini. Mau gak mau hati-hati sama spring push nya sih. Racer kalo udah dapetin satu turret. Dia kayak bakal cari turret-t turret lain. Buat dikorbanin juga. Bener. Dan dia lebih banyak tepat untuk ngumpet sih jadinya. Makanya. Terlebih kalo misalkan kita ngomongin masalah ngumpet ya. Pike nya bakal lebih dikuasain sama tim UMS. Kalo misalkan mereka menguasai lini-lini bus nya. Jadi bisa surprise attack. Ada bisa di spam. Tanem auto bomb juga. Kalo misalkan kita balikin. Itu bakal susah buat botol. Soalnya dari tim UMS ini dia punya grok. Jadi bus itu bakal dibuka terus. Walaupun dia ada cowo gitu yang siap nunggu. Siap nungguin marksman nya. Atau nungguin core core nya dari tim UMS. Itu bakal susah banget. Karena grok ini bakal ngebuka semuanya. Iya. Udah keliatan dari awal. Ini kenapa kayak. Excalibur cuma tinggal follow up aja jadinya. Betul. Tinggal nempelin grok nya aja. Yang penting grok nya gak tumbang. Karena dia punya immune gitu loh. Kalo ditambah anti immune lagi bakal lebih gila. Dan kali ini udah level 5 juga. Dari Sorundullah dan juga Excalibur. Ditutup jalanin portal 1x24 jam. Mystic Projector keluar begitu saja. Masih ada injection. Juga terlalu sakit kali ya. Masih terlalu jauh. Shunpo juga digunakan untuk defense aja. Pin Uji. Bakal digangguin saja dari sisi lainnya. Rusher juga udah mulai muncul kali ini. Masih bermain dengan aman. Satu kill aja di menit yang ketiga. Pasif banget dari kedua tim menuju menit yang keempat. Masya nya sampai join ke dalam team fight. Ini berarti. Eh Mandu dia perlukan banget untuk fight besar. Sementara time. Oke race of time. Masih bisa bertahan juga. Kalo dia keluar lagi tentunya. Masih mucat sebenernya. Groknya sih. Keras banget. Oh Rasher. Satu. Nah ini dia yang kita ngomongin. Tiba-tiba sekarat. Tiba-tiba sekarat aja. Pasti. Pasti banget. Rasher bakal kayak gini terus. Tapi mau gak mau. Dia juga harus pinter tarik ulurnya. Dia harus jadi seorang Gemini kayaknya. Biar pinter tarik ulur. Oke Gemini jodiac. Oke oke oke. Iya makanya. Itu contoh. Contoh. Penggabaran analogi ya. Jangan kayak Leo. Jangan kayak Leo. Jangan kayak Leo. Leomord ya. Leomord. Tabrak berarti. Kuda. Kuda liar. Kuda liar. Tapi Vision ini gak sentuh loh. Walaupun lawannya adalah Gord. Padahal secara rumus. Gord ini adalah counter dari Lunok sendiri. Dengan adanya range yang cukup jauh. Dan burst damage yang tinggi pastinya. Ya bener banget. Tapi kali ini. Dulu kan datang. War charge. Diganggu Cosmic Vision. Langsung pecah. Sama kesel assault. Satu kali doang pak. Dia wall charge. Darahnya udah skarhat banget. Dia mau pake Inferno. Mau pake apapun. Tadi gak bakal cukup sih. Apalagi magic damage yang keluar dari Lunok. Gitu kan. Penetrasinya tinggi. Itu udah susah banget. Ini NODnya cocok banget sih. Makanya. Harus cepet-cepet buat NOD sih. Tapi kali ini. Diambil bounty. Dan hilang. Terlalu. Memaksa. Sepertinya reverse time. Keluar time bomb. Masih ada Mystic. Masih ada time journey. Di arah belakang. Dibalikin. Di flicker ternyata. Sama Vince-nya. Hanya untuk seorang Gord. Way of Dragon keluar. Tapi di wall charge juga. Cosmic Vision masih miss. Tapi Pinuji. Terkena reverse time lagi. Dispring down sama Nyxia. Di arah belakang time bomb. Masih mengejar kanan depan sana. Tapi kali ini dulu. Hak terkena slow. Hati-hati red buff nya masih ada. Order Brilliance nya mana. Inferno nya keluar. Masih ada order Brilliance. Defensive kali ini. Masih ada Krasire juga. Diloncat. Tapi masih di reverse time. Dicancel. Begitu saja oleh seorang DJ Scarlet. Dilewatin saja. Masih munculnya. Gak kena siapa-siapa. Cuma kena angin dan rumputan. Sayang banget. Padahal dia udah. Udah si opt-opt. Tunggu dulu. Dari Masya masuk kali ini. Menggunakan Thunderclap nya. Namun gak. Ada target yang bisa di kill. Terlalu banyak teman-teman dari botol. Yang siap untuk backup. Sehingga Masya nya harus mundur. Iya. Dan ini kalau misalkan. Melihat dari pergerakan Pinuji. Mereka coba untuk zoning ke area turtle nya balik ya. Karena misalkan di awal. Kimi nya kan jauh nih. Bener-bener kepress banget. Dan sekarang ketika Kimi nya ngepress balik. Mereka coba untuk ngamanin turtle objektifnya. Iya. Dia ketinggalan move di awal. Tapi bisa ngejar lagi. Ketika udah masuk ke menit lima tadi. Pattern nya dibalikin. Tapi dari segi kill memang masih ketinggalan. Namun network nya tidak terlalu jauh. Shunpo defensive. Upset dimension masih ada juga. Sama-sama ngamanin little wonder. Masih terlalu jauh sih kayak gini. Swap vision digangguin uji langsung di thunderclap. Ngera rasanya dari masing coba untuk bertahan. Kedera vitalize. Namun ternyata kesel-saya terlalu sakit. Kilang seperti wajah di arah belakang. Kali di Kimi nya mener. Kenapa itu masih. Bisuri dari fitur saja Excalibur. Malah menembangkan. Oh wait. Kenapa dia. Flameshot. Alarm bom mungkin tadi kekejar. Alarm bom dikejar sampai ke ujung dunia gitu. Flameshot gak. Gila-gila. Luar biasa. Tapi anyway buat temen-temen yang lagi nonton di. Bagian live streaming. Kalian bisa langsung nge-redem code juga kali ini. 2, 3, 5 sampai dengan 5 U selesai di sana. Langsung copy paste aja di. www.mobiledge.com.com slash redeem. Tapi kali ini langsung ada pergerakan royal dragon. Gak banget. Tanjurni juga. Masih bertandiri di depan. Keluarnya berputar-putar. Razher datang. Maksa shield unity juga loncat. Kayaknya bakal ditabrak. Enggak. Ternyata gak akan ajukan edu doang kali ini. Teman-teman mengganggu. Misik proyekin lagi. Gak terlalu sakit. Masih coba untuk cicil-cicil manja dari tim botol. Tamusnya distrack banget sih itu di bawah. Kita bisa lihat dari tamusnya dari tadi dia gak join fight. Tapi dia bener-bener ngejaga sosok kari. Jadi dia nahan networknya kari. Sedemikian rupa sampai kari-nya gak jadi. Wah tapi ini bahaya sih. Gaguh. Begitu saja megakill diamankan di area jungle. Tentang lain turut diamankan di area mid lane. Kami kan ini doang sendirian. Mau kemana. Misik proyekin skill connect. Langsung weld breaker flicker. Sangat cantik. Dah sedang time journey. Ih langsung begitu saja. Dengan orang order billions. Dilahap semua damagenya. Dalam keadaan terdiri daripada seorang piece dapetin satu. Masih tidak kena bendi damage. Lute satu saja. Stapable flick out kena belakang. Dan tidak motor kena mystic projectile. Gila Chow nya selamat. Satu hit lagi tapi Chow nya masih bisa selamat. Dan flicker yang bagus banget. Tadi gak sih dari Lunox. Yes. Sebelum mystic projectile kena. Dia langsung ngeflick cabut. Jadi dia masih bisa ngemanin posisi dia. Itu udah oke banget. Sementara kita lihat turtle. Oke facul. Coba dikejar juga sama rusher. Wah larinya sih udah kayak maling ini rusher. Ini udah mulai PR nih dari masya nya nih. Ini udah mulai diperhatikan. Karena spin push nya udah bakal efektif banget. Kalo dia dapetin sedikit aja space kosong. Kayak tadi ya. Iya. Tapi pertanyaannya ya mau gak mau. Dia harus bikin ini sih. Si Helbert atau Deadly Blade sih. Ya. Ini soalnya tamus nya. Ini udah super strong parah. Soalnya dia juga pake vengeance kan. Betul. Makin dibakar malah makin enak. Oke kita lihat grog yang ada di depan. Kena reset time. Tapi gak ada masalah. Hei. Tartal sudah diamankan sama Sukro kun. Pin Uji bakal mundur begitu saja. Pin Uji. Ini tamus nya bakal join kali ini. Berbeda sama sebelumnya. Mereka makanya lebih owning di arah bottom lane ya. Top lane nya kayak masuk kosong gini. Pin Uji. Ngoncat lewat. Oh. Bak sisi continuity saja. Belum ada target yang mau diambil ditabrakan. Enggak. Cuma bermain-main dengan bak sisi continuity doang. Ya dia ketahun di depan. Lebih strike aja. Lahan lagi terus. Sunpo terus. Sunpo terus. Elfrager keluar. Kayaknya gak bakal ada follow up damage. Time bomb masih coba untuk di cover saja dari dulhaq nya. Sekarang yang salah mungkin. Namun tamus terjebak lagi di bottom lane. Oh my god. Kedua kali yang tercuri begini sendiri. First time sudah keluar. Masih ada barier juga. Satu kali 24 jam. Ketahan di depan senaman of nature. Kena dua. Gitu nedu masih ada. Flameshot ke depan. Revitalize dibuka. Tapi kali ini kayaknya bukan jawaban yang baik di samping. Masih ada kimia mulai datang. Misi projectnya kena dua. Misi gas langsung macet dari time bomb. Bo sakit banget. Masih ada time journey. Tapi dimensi terlalu sakit. Jalan depan senaman. Minu jimbak. Tapi terlalu sakit. Terlalu sakit di dimensi dari seorang kari. Kari muka belum selesai sih. Sisi damage lalu kita dapatkan. Begitu saja. Supro pun mungkin bakal triple kill. Mungkin bakal main ikan di sini. Gak bisa terlalu jauh. Rusher mencobot mengeluarkan. Begitu saja di wealth breaker keluar. Tapi masih di agrowing. Damagenya sama rusher. Namun killing speednya diamankan. Begitu saja sama seorang Chow. Oke banget sih. Chow nya ngeflick. Dan langsung wave dragon. Miss tinggas. Dapetin momen dimana dia udah dikejar. Posisi dia itu dalam bahaya. Dia sempet flicker. Dapetin agrow dari turret. Dan dapetin killnya. Giyo. Rusher dateng ketika. Damage turretnya udah mulai masuk banget. Iya. Momennya kurang pas sih. Walaupun emang. Bagus banget ketika dia dateng. Thundercate masuk ke depan. Masuk ke keramaian. Di arahnya masih ada dua bar. Masih bisa nahan-nahan sedikit. Tapi sayangnya damage dia kurang. Dan dia gak berhasil dapetin killnya akhirnya. Immortal. Lord resurrecting soon. Okay. Immortal Thamuz makin susah di kill lagi. Sementara S21 untuk Kimi ya. Queen swing saja udah bikin dia susah buat di takedown. Tambah Immortal. Ini gila. Gimana cara numbanginnya. Dia Inferno pake spell aja udah susah mati. Iya. Tambah item lagi. Tambah item lagi. Immortal nya. Vengeance nya. Itu dia. Walaupun 3 kali tumbang ya. Tapi tetep aja. Thamuz itu bakal selalu jadi hero ngasalin di late game. Betar. Karena dia gak bakal kesulitan ketika di charge ke depan. Namun sudah berkumpul. Kali ini temen-temen dari Botul dan UMS. Siap untuk melakukan class. Siap untuk teamfight. Sepertinya di depan area Lord yang pertama. Masih full charge. Didapatkan begitu saja. Tapi kali ini. Masih diamatkan depan water nya oleh Excalibur. Wah keras banget groknya. Gila gila. Good force. Good force. Time bomb masih coba untuk ditahan terlebih dahulu. Tapi kali ini rusher. Apa yang bakal dilakukan. Tunderclap mungkin bakal di ajar begitu saja. Dan Next di dalam ancaman. Langsung di flicker dan tumbang. Begitu saja di bottom lane. Sementara di sisi lain. Tamus yang masih coba untuk. Rusuh di daerah Lord nya. Harus mundur juga. Karena melihat posisi yang udah gak oke banget. Oke masih coba untuk rusuh. Ini ditahan sepertinya kali ini. Mencoba untuk mengejar karena depan sana. Reverse Time sudah keluar begitu saja. Dan kira ini rusher nya dalam keadaan yang cukup sekarang. Inferno. Inferno sudah keluar. Immortal nya pecah. Masih ada pergerangan sedikit. Dan bahkan Chow yang baju ke depan sana dihalau. Begitu saja dengan Flameshot. Double kill diamatkan begitu saja. Sama Soekro Good. Sementara rusher nya di belakang. Langsung dapetin satu poin kill tambahannya. Lagi empat harus tumbang dari tim botol. Oke ini gak bagus banget. Lord yang didapetin sama WMS. Dan posisi yang acak-acakan banget. Mereka maju satu persatu. Oke mereka pengen gambling untuk mencuri dari Lord. Namun kalau kita lihat dari posisinya. Tamus itu kayak gak kuat banget. Dia udah masuk ke depan. Immortal langsung pecah. Padahal udah ngeluarin Inferno. Sementara guard di belakang langsung dikejar sama rusher. Itu udah susah banget sih. Dari posisi udah kacau. Dan ini Lord yang udah menit ke-12. Udah makan Pompi nih dia. Dia makan Pompi. Udah 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 udah. Kalau misalkan ngomongin tuh Red. Penes gedecek. Penes gedecek nih. Lancur ini tuh Red. Lancur langsung sekali seruduk. Dan Rose Gold untuk Kari. Item offense yang defense. Asal utamanya adalah karena Rose Gold pun. Maka makin lebih sulit lagi. Dan ingat ada tambahan lagi 5%. Ya itu juga. Makanya ini adalah item offense yang defense. Item offense yang defense. Item offense yang defense. Tidak. Pokoknya paket lengkap lah. Paket lengkap. Oke kali ini bakal langsung. Mencoba untuk ditabrak sama Lordnya. Udah makan Pompi. Baru ke arah turit ke depan sana. Mencoba untuk menumbangkan turit yang pertama di area top laner. Ini bidangnya. Sudah gampang begitu saja. Dan Pinterest juga dibuka. Tapi kali ini lihat Pinuji. Mencoba untuk mundur. Wattest defensive. Mencoba untuk bertahan begitu saja. Masih ada Immortal juga. Gak hanya untuk melindungi teman-teman dari WMS. Mistikas dong. Masih ada Bancuri juga. Defensernya. Maksih bakal tumpang begitu saja. Dan kali ini lihat tamusnya. Mencoba untuk mengembalikan keadaan kiri. Juga bakal punya ini. Siatuan satu bersatu. Rasanya juga bakal tumpang. Dua dari WMS harus hilang kali ini di area top lane teamfight. Oke. Dia kehilangan dua pemain dari WMS. Sementara dari botol hanya kehilangan satu. Ini sebenarnya cukup bagus untuk botol defensifnya. Tapi sayangnya dia harus kehilangan dua turret. Bener banget ditambah dengan piece yang ini. Dia dari tadi gak kesentu sama sekali di area teamfight-nya. Ini harus diperhatikan juga sama team botol. Walaupun punya time journey yang udah keluar. Tapi ingat-ingat di belakang masih ada order brilliance dari piece. Kalau saya dibokong lagi dia bakal bahaya banget. Dan crash hire-nya. Megang Dominance Ice dong. Dia bener-bener mau nge-counter Sukrokun. Iya, dia defensif banget. Immortal, Dominance Ice. Queen's weak. Dia tinggal bikin sayap. Tapi ini geroknya sih. Buset itu jadi tank aja. Jadi tank aja sih di depan. Makanya. Tahan badan aja udah. Ya tapi kayak. Dia rose gold gak sih? Dari tamus. Harusnya sih. Itu udah item paling enak sih dipake tamus. Buset langsung habis dari buff-nya ya. Buset, buset, buset. Ilang wah. Ilang, ilang. Tapi kalau bisa dibilang. Yang good play di sini geroknya sih. Iya. Dia bener-bener ngebuka banget. Dengan aja flame shot juga. Dia ngegangguin banget. Ini sempat. Masih dikancel. One charge offensive. Keluar kena dua. Kali ini masih coba untuk dihajar. Crash higher di arah belakang. Bangal ditumbang. Begitu saja. Tapi kini disperdiamankan sama seorang gini. Next-nya. Masih mencoba untuk sponsor. Masih mum charge. Coba untuk dipop up. Di cancel. Begitu saja rusher. Masih mencoba untuk berlari-lari di depan sana. Nginjek tortoise presence-nya. Begitu saja. Kali ini stunnya. Dia bakal koneka rafis masa ada order brilliance. Dan time journey. Yang bisa dibilang. Bakal wasting saja. Karena dia udah menggunakan order brilliance-nya. Cukup terbuang. Tapi. Mungkin karena emang secure aja gitu kan. Dia mau nyelamatin Lunox-nya. Jangan sampai Lunox-nya mati. Dan akhirnya time journey-nya kebuka. It's okay. Karena sekarang dia mundur juga. Untuk ngereset semua skill. Sementar dari Kimmy kita lihat. Sudah ada winter truncheon. Defensive item yang. Oke banget. Sebetulnya untuk lawan Lunox. Kayak. Darkening dari Lunox itu. Durasinya gak terlalu lama. Dan winter truncheon dia punya. Waktu yang cukup. Untuk. Bikin. Dari Darkening yang Lunox ini. Terbuang. Sementara kalau kita lihat. Tambah kalau misalkan kita ngomongin Kimmy ya. Ini. Entah kenapa Kimmy nya. Paling jadi kunci. Atau jadi. Jawaban buat light game mereka sih. Ya. Karena emang. Kimmy bisa ngasih DPS. Yang stabil dari jarak jauh. Kalau oke. Gord juga bisa ngasih DPS. Tapi ketika Mystic Gas yang udah gak ada. Ya dia bisa. Bisa nge-spam pakai Mystic Injection. Dan Projectile doang. Benar banget. Ditambah dengan kali ini. Dia gak punya buff ya. Kalau punya buff. Bakal makin lebih gila lagi. Dan sekarang rusher udah harus. Jadi. Perhatian. Khusus sih. Ini udah jadi ancaman lagi ini. Karena split push ini bahaya banget. Mau gak mau jangan sampai dia. Ini ya. Jangan sampai dia kayak dapetin space yang dia mau. Malah jadinya rugi. Udah gak ada lagi turret yang bisa ngejaga di bagian dalam. Dan ini saatnya rusher untuk bersinar nih. Ya. Untuk karya Lord ya. Ya. Baik Lord dulu dia. Mancing rushernya di atas. Sisanya Lord dulu. Dan ini bakal jadi free Lord sih. Karena yang cuma untuk kontes. Dan yaps. Free. Gila free banget. Dan cepet banget dari karya nya juga. Sementara miss nya udah punya beast killer. Makin tebel lagi. Tentunya dari stuck jungle. Untuk defend nya. Oke. Satu bar hilang ya. Sekali kena maximum charge. Satu maximum charge. Kena glowing one. Abis. Satu bar. Tapi ya. Ya inilah Marsha gitu kan. Inilah Marsha yang. Yang bisa nahan damage kayak gini. Dia lari lari lagi. Reset lagi. Buset. Itu chaos assault. Sakit aman. Dari Lunox ya. Biar ditambah kali ini. Buff nya udah mulai dipretelin satu satu. Udah mulai di abisin semuanya maximum charge. Wuh. Atenas itu kan hilang. Ketahan masih sama di ini. Ketahan. Masih ada Queen Swings juga kali ini dari Dulha. Kayaknya dia makin super tanky lagi. Sementara kalian Lord nya bener-bener ditahan doang. Untuk di bagian mid lane. Mungkin bakal offensive maximum charge. Kali ini masih bisa ditahan dengan satu bar dari fish nya juga. Karena dia punya beast killer. Punya passive stuck jungle. Dan Lord nya bakal ditahan kali ini. Yang hasil udah mulai datang. Tentunya dengan juta medu yang di cancel. Begitu saja. Lord nya hilang. Bottom lane nya bakal di push. Juga masih ada satu ini. Bitter turret. Sementara itu. Mystic Projectile yang konek ke arah seorang fish. Masih memcarja juga sama. Rushen masih punya Yathina shield. Sementara apakah bakal mulai tabrak kali ini. Masih ada Mystic Projectile juga untuk mengejar karna depan sana. Bakal coba untuk dihajar kali ini. Reverse time. Masih tahan juga kali di halo. Jutun edu sudah keluar. Masih ada pergerakan dan didorong sama pergerakan time journey. Kali ini masih ada imin juga. Di depan sana. Rushenya mencoba untuk menahan pergerakan daripada seorang Nyx. Dan langsung karyatnya. Objektif. Tanpa adanya gangguan. Objektif ke arah depan. Duduk saya tumbang. Karyatnya juga bakal mungkin tumbang. Duduk tumpang kali ini. Karyatnya di Sukrokun. Langsung dilahap begitu saja di shot dan sama Kimi. Tapi kali ini coba untuk bertahan di area depan sana. Superman ini pun masih bergerak. Masih bisa ditahan juga rusher. Apakah dia mau maksain ini untuk di air. Karena itu terbuka dengan sangat lebar. Rusher masih memcar. Misi Projectile gak kena. Bisa dilawati begitu saja. Lari 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 rusher. Bisa sih sebenernya kalau dia mau backdoor ke belakang pun bisa itu. Dan aja soalnya udah low banget. Digabar aja langsung. Tapi masalah kali ini pengejaran masih terjadi ke arah digi. Oke masih ada energi transformation nya dari Kimi. Masih bisa selamat time journey. Terpaksa terbuka. Oke masnya coba untuk tekan. Dan hilang diginya satu demi satu. Glunter pun terjadi. Oh no. Mereka langsung objektif hati hati. Tentu dari tim UMS kali ini botol. Coba untuk membalikan keadaannya. Satu minion. Sergi di belakang sana. Tersisa sendirian. Mulai dibalikin. Oh no. Satu minion yang akan dibalikin. Kembalikin saja comeback. Is real baby. Dari botol. Tapi Kimi juga malah pumbang. Pokus objektif masih bisa ditahan. Sebentar dipaksakan. Begitu saja. Tentu juga bisa. Sama-sama gak bisa gak end. Dibalikin sama UMS. Minion nya di cut tadi sama Masya. Kalau tadi sempat dilihat ketika dia turret kedua. Masya nya ini di belakang dia ngecut satu wave minion. Dan tersisa satu blue box yang udah segarat. Oh no. Setengah darahnya. Kali didirikol terlebih dahulu. Agatian tamusnya belum. Apakah balik ajar. Minion nya masih jalan. Tamus apa yang mau dilakukan. Raster dan juga Sukron. Gak sempat. Gak sempat. Gak sempat. Masih milik UMS. Gak tau agak. Sebenernya emang. Bukannya maksa sih. Itu udah chance terakhir. Chance terakhir. Tapi ternyata langsung dihajar abis-abisan. Kimi nya juga gak bisa bertandangan cukup lama. Ya inilah dia. Makis. Pertahun.